Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan bacakan terkait adanya oknum pendeta yang ngurusin agama Islam ya yang bukan agamanya saya bacakan dari media online radar radar pekalongan.co.id dengan judul pendeta ini minta menteri agama hapus 300 ayat Al-Quran muiminta diperiksa kejiwaannya video seorang pendeta meminta menteri agama menghapus 300 ayat Al-Quran viral di media sosial video pendeta viral itu diunggah oleh channel YouTube NU garis lurus pada minggu 13 Maret 2022 pendeta kurang ajar pendukung menak ini usulkan 300 ayat Al-Quran dihapus tulis judul video yang diunggah NU garis lurus dikutip pada Senin 14 Maret 2022 dalam unggahan video itu memperlihatkan seorang ustadz memberikan pengantar mari kita simak sampai selesai lalu ditampilkan video seorang pendeta sedang menyampaikan permohonannya kepada Menteri Agama Yakut Kolil Koumas disebut-sebut pendeta tersebut bernama Saifuddin Ibrahim saya sudah berulang kali mengatakan kepada Menteri Agama dan ini adalah Menteri Agama yang saya kira toleransi tinggi dan damai tinggi terhadap minoritas ujar pendeta dalam video tersebut pendeta ini juga berharap Menteri Agama Yakut Kolil Koumas jangan takut kepada pihak-pihak yang menentangnya karena menurut pendeta ini Gus Yakut pun pun punya tentara Bansir di seluruh Indonesia apalagi Gus Yakut Panglima Bansir oleh karena itu ia juga tidak takut mengusulkan Kementeri Agama menghapus ayat Al-Quran yang dianggap mengandung ajaran radikal bahkan kalau perlu Pak 300 ayat yang menjadikan hidup imperan pemicu hidup radikal itu direpisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia ini sangat berbahaya sekali ujar Sam Pendeta melanjutkan terlihat dalam video tersebut juga ada narasi tulisan Pendeta Saifuddin Pak Menteri jangan cuman aturan toa hapus juga dompa 300 ayat Al-Quran namun dalam unggahan tersebut belum diketahui pendeta yang diduga bernama Saifuddin Ibrahim ini sedang bicara dimana dan kapan waktunya hingga kini belum ada klarifikasi dari pihak-pihak terkais atas berodarnya video pendeta berdurasi empat menit itu terkai hal itu Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Bilan Dakwa dan Ukwa Kaya Haji Muhammad Khalil Nafis mengatakan pria tersebut perlu diperiksa lahir batinnya baik itu oleh dikter jiwa maupun apara ponegah hukum agar toleransi tetap terjaga di Indonesia eh memang aneh-aneh ini ya semakin banyak keanehan ini sangat berbahaya kawan jika penganut agama tertentu ya kan mencampuri urusan agama lain apalagi oknum ini oknum pundeta ini minta 300 ayat Al-Quran dihapus ih bagaimana caranya itu kawan Hai itu ayat-ayat Al-Quran itu adalah firman Allah firman Tuhan bukan eh buatan manusia ya terkadang yang kita ini heran juga ini saya juga tidak tahu apakah oknum bapak pundeta ini terlalu pintar Hai atau terlalu cerdas sehingga begitu Oh ya urusinlah agama yang dianutnya ngapain urusin agama Islam Hai inilah yang akhirnya merusak persatuan Indonesia yaitu dimana seseorang yang penganut agama tertentu Hai ya mencampuri urusan agama orang lain Hai eh masa iya ayat-ayat suci Al-Quran disuruh hapus Hai iya kan dan pernah juga dibandingkan dengan Al-Quran Cina isi Al-Quran seluruh dunia itu sama Hai nah sama yang perlu kita teliti di dalamnya adalah Tafsiran jangan sampai ada yang asal menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran ini Hai yang maya namanya Al-Quran itu dari seluruh dunia itu isinya sama Hai bukan beda negara terus ada yang berbeda di dalam isinya tidak begitu Pak pendeta Hai ya kan eh eh ya betul kata darimu ya Pak kiai kayaknya oknum pendeta ini kayaknya perlu dicek kejiwaannya Hai baik oleh dokter jiwa maupun oleh pendagang hukum Hai dan menurut informasi yang saya sempat baca juga bahwa Bapak ini katanya dulu pernah juga dianuh dihukum beberapa tahun lalu karena kebenciannya ia bersifat sara Hai saya tidak paham ini Bapak ini Hai sengaja saya hanya separuh mukanya saya perlihatkan karena khawatir kalau saya perlihatkan wajahnya penuh di takutnya netizen atau follower saya ini semakin muak melihatnya makanya lebih kasih separuh ajalah ya separuh aja mukanya pipinya aja yang kuperlihatkan kalau penuh takutnya kalian iya kan muncul kebuncing yang terlalu mendalam makanya dosa juga Hai ngomong sana sini ya kan ah lebas paru aja lah pipinya ajalah ya yang jelas saya tetap mendoakan Bapak pendeta ini tetap diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Hai dan tentunya tidak akan berbuat seperti ini lagi isa tetap mendoakan kawan Hai saya tidak tahu kalau saudaraku yang nonton ini apakah mau mendoakannya atau apapun nah itu tergantung masing-masing eh ya jelas ini berbahaya kawannya berbahaya kalau sudah mulai urusin agama orang lain Hai ayolah Mari ya yang memiliki agama karena ada juga di Indonesia ini yang tidak percaya agama namanya ateis nah kita-kita ini yang punya agama apapun agamanya ayo kita dalami ajaran agama yang kita anut masing-masing kemudian kita praktekkan di dunia nyata Hai saya sangat yakin ajaran agama itu mengajarkan kebaikan ya bukan keburukan Hai jadi kalau ada pendeta atau ulama Hai atau mungkin tokoh-tokoh agama apapun yang mengajarkan keburukan saya sudah bisa pastikan itu bukan bersumber dari ajaran agama ini saja kawan bagikan videonya salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka NKRI harga mati